Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di kanal youtube Belajar Genu slash Linux Kali ini di video ke 30 ini Saya lagi-lagi Akan bicara tentang Emacs Karena di video 29 kemarin Saya melakukan beberapa Kesalahan yang saya tidak puas Saya tidak puas dengan video 29 Makanya saya bikin video 30 ini untuk menyempurnakan Video sebelumnya Saya akan tunjukkan dulu Emacs Emacs adalah bagian dari Sistem operasi Gnu Sistem operasi Gnu Yang kita pakai sehari-hari Dalam kombinasi Gnu slash Linux Alamatnya situs resminya Gnu.org Slash software slash Emacs Nah ini situs resminya Penjelasannya Gnu Emacs Unextensible, Customizable Free or Libre, Text, Editor And more Emacs itu extensible 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 dia punya fitur makro Punya fitur lisp LISP Customizable karena Sangat bisa di customize Dengan script Dengan bahasa LISP itu tadi Juga didukung oleh komunitas Punya repository sendiri Dengan plug-ins yang begitu banyak Sampai Emacs itu punya package manager sendiri juga Di Emacs Walaupun text editor Kita melihatnya kan text editor Tapi Banyak orang menyebut Emacs sebagai OS Operating system Saking banyaknya fiturnya Ya itu tadi Dia punya fitur yang luar biasa Banyaknya Lengkap Di Mengcover Gak cuma text editor Tapi juga IDE Integrated development environment Juga yang lain-lain Dia mengandung web browser juga Membawa web browser Secara bawaan Built-in Juga email client Juga kalender Juga organizer Penjadwal Juga mengandung game Dan org mode Ada suatu fitur namanya org mode Yang digunakan untuk Catatan Notes Bahkan sampai menulis Dokumen besar seperti novel Juga dukungan untuk latex Ya text TEX Dan latex Sistem Tab setting penulisan text Yang advanced Untuk Kalangan ilmiah Ya Setelah itu Ini sudah ya Sekarang Emacs Inisial release 1976 Emacs pertama kali dirilis tahun 1976 40 tahun yang lalu Kenapa Tahun 2016 ini Ya ini 2016 Kok saya ngomong Program dari 40 tahun yang lalu Windows itu aja Tahun 1985 Windows versi 1 Ya ini kok ada software Konsul Sejak tahun Atau 97 40 tahun yang lalu lagi Kenapa kok Tahun 2016 masih diomongkan Sekali lagi Ini tentang masalah Ini tentang masalah Performa Ini masalah fitur Ya Banyak orang itu Tetap menggunakan Emacs Bahkan sebagian orang Mengatakan Di suatu Presentasi Saya menggunakan Emacs selama 30 tahun Silahkan Anda lihat Di video-video di internet Silahkan Anda cari Itu sukanya Sama Emacs Ya Baik Nah ini 1976 Saya bandingkan ya Dengan Vim Oh enggak V dulu aja V juga 1976 Ini juga 40 tahun yang lalu Vi ini Editor Vi yang sangat populer Saingannya Emacs V Nah sekarang Vim Vim tahun berapa Tahun 91 25 tahun Imacs Berarti Vim Vim ini Clonenya Vi Vi ini Clonen dari Vi ini Salah satunya Namanya Vim Yang terkenal Ini Braf Molinar Kalau yang ini Dibikin oleh Billjoy Itu Ini Imacs Tampilannya Kayak gini Konsul Ini saya Pakai Ubuntu Jadi Terminal saya Juga Rasa Ubuntu Feel Look and feel Ubuntu Baik Pertama-tama Saya Tepat dulu Ini Masuk ke Terminal Saya Tutup Terminal Saya Buka Terminal Control Alt T Ini Saya Sudah Siapkan Silabus Ini Sudah Saya Jelaskan Dulu Imacs Itu Untuk Tinker Imacs Itu Bukan Untuk Orang Yang Pengen Instant Kalau Anda Pengen Instant Anda Tidak Akan Dapatkan Instant Itu Di Imacs Imacs Itu Editor Editor Legenda Dia Tidak Didesain Untuk Instant Dia Didesain Untuk Tunduk Kepada Konfigurasi Anda Jadi Anda Harus Belajar Bagaimana Konfigurasinya Begitu Di Imacs Itu Tidak Out Of The Box Jadi Kalau Anda Selama Ini Menggunakan Text Editor Seperti Notepad Atau Seperti Notepad Plus Yang Instant Sublime Text Yang Proprietory Itu Itu Out Of The Box Tidak Kayak Imacs 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 Itu Butuh Di Konfigurasi Ya Butuh Belajar Untuk Menggunakannya Juga Butuh Ngapalin Ngapalin Ini Loh Kunci Kunci Ini Ya Baik Sekarang Saya Buka Terminal 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 Sudah Saya Buka Imacs Gimana Buka Imacs Imacs Min NW NW Itu No Window Jadi Kalau Misalkan Kita Tidak Pake Min NW Kita Ketik Emacs Gini Aja Imacs Versi GUI Itu Tampil Kayak Gini Ini Versi GUI Imacs Jadi Kita Tidak Akan Pake Yang Ini Kita Pake Imacs Min NW Enter Kita Akan Buka Halaman Fundamental Dari Imacs Halaman Paling Awal Imacs Yaitu Welcome Screen Seperti Splash Screen Di Libre Office Welcome To Gnu Imacs One Component Of Gnu Slash Linux Operating System Ini Layar Layar Awalnya Seperti Tadi Juga Di Depan Ini Kita Akan Disugui Manual Tutorial Bagaimana Membeli Manual Bagaimana Mengaktifkan Menu Subbar Seperti Itu Kita Melihat Disini Versinya Versi Gnu Imacs Saya 24.5.1 Jadi Saya Pake Imacs 24 Belum Imacs 25 Yang Jelas Saya Pake Imacs 24 Sebentar Saya Tunjukkan Dulu LSB Release Main A Saya Pake Ubuntu 16.04 Senial Serus Sekarang Saya Tunjukkan Dulu Kunci Pertama CX CF Ini Bagi Orang Yang Terbiasa Dengan Notepad Itu Gak Masuk Akal Dan Gak Dimengerti Ini Apa Tapi Sekali Anda Paham Wah Ini Sangat Meningkatkan Produktivitas CX Itu Control X Oh Maaf Ya Control X Control F Gitu CX CF Itu C Besar Ini Control Ini X C Besar Ini Control Ini F CX CF Sekarang Kita Buka Game Dot C Ini Caranya Open Kita Tekan CX CF Itu Di Bagian Paling Bawah Ini Ini Namanya Mini Buffer Yang Paling Bawah Ini Baris Paling Bawah Mini Buffer Ini Find File Temukan Berkas Ini Fungsinya Ganda Kita Bisa Bikin File Baru Lewat Sini Bisa Open File Baru Dengan Ini Ini Sebuah Source Code Yang Saya Bikin Beberapa Waktu Yang Lalu Ini Juga Text Jadi Image Kan Text Editor Jadi Bisa Ngedit Source Code Dan Macem Text Plain Text Yang Lain Ini Perbuatan Aksi Pertama Ini Kita Lakukan Adalah Open Buka File Apa Yang Perlu Kita Perhatikan Dari Sini Yang Perlu Kita Perhatikan Kita Lihat Ini Di Bagian Ini Namanya Mode Line Di Notepad Atau Di Program GUI Sejenis Ini Namanya Status Bar Status Bar Game Ini Nama File Kemudian Disini Kita Melihat Mode Nya Mode Nya Ini C Mode C Ini Kita Bisa Lihat Di Atas Ini C Bahasa Pemrogram C Terus Ini Tulis Code C Sudah Selesai Sekarang Tutup IMAX Ini Penting Awal Awalan Gini Gimana Caranya Nutup IMAX Caranya Nutup IMAX Adalah C X C 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 Nanti Dia akan Ngomong Kalau Misalkan Ada Suatu Proses Yang Belum Kita Tutup Yang Perjalan Persamaan Kita Diminta Proses Yang Aktif Ada Apakah Dimatikan Dan Kita Keluar Jawabannya Adalah Yes Ketika C Yes Jadi Dia keluar Kita Coba Ulangi Lagi Ctrl X Ctrl F Game C Gini Caranya Keluar Gimana C X CC Gitu C X CC Itu Untuk Tutup IMAX Jadi Kalau Kita Di GUI Kan Kita Tekan ALTF 4 Ya Di IMAX Kita Gitu Karena Ini Konsul Ada Caranya Sendiri C CC Itu Caranya Keluarnya Itu Dasar IMAX Yang Paling Pertama Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Navigasi Kita Ulang Lagi Kita Masuk Ke Halaman Awal IMAX C X CF Find File Disini Kita Ketik Game Kita Bisa Tekan Tab Oh Ya Tab Tab Ya .C Sama Kayak Di Bus Di Konsul Di Terminal Biasanya Oke Kita Sudah Buka Perkasa Sekarang Kita Mau Ngapain Pertama Tama Navigasi Kita Anda Perlu Mengenal Menunya IMAX Menunya IMAX Ini Gimana Saya Besarkan Aja Gini Baik Always Untuk F10 F10 Tekan F10 Lagi Untuk Menutup F10 Ini Buka Menu IMAX Itu Di Tampilan Default IMAX Di Bagian Atas Ini IMAX 24 Ini Ada Menu Kayak Kita Pakai GUI Gini Juga Ada Menunya Mirip Kayak Gini Gitu Warnanya Menunya IMAX Ini Mengingatkan Kita Pada BIOS Mirip Atau Midnight Commander Maklum Midnight Commander Berasal Dari Sistem Operasi Genu Tekan F10 Kita Bisa Lihat Disini Apabila Anda Lupa Apa Shortcut key Atau Kuncinya Untuk Open File Atau Visit New File Ini Cxcf Kita Bisa Lihat Dari Menu Tekan F10 Kita Lihat Save As Itu Apa Apa Kuncinya Kita Bisa Lihat New Window Below New Window On Right Itu Kita Bisa Tahu Yang Di Bagian Edit Ini Undo Cut Copy Paste Ini Bisa Kita Lihat Dari Menu Dan Ini IMAX Itu Punya Semacam Kecerdasan Dia Bisa Mengenali Text Kita Itu Bahasa Pemrogramannya Apa Dia Akan Menyesuaikan Menu Ini Yang C Disini Dia Misalkan Kita Merrogram Bahasa Python Dia Akan Berubah Jadi Python Kita Merrogram Shell Script Atau C++ Dia Berubah Jadi Shell Script Ini Disini Atau C++ Kayak Gitu Baik Help Seperti Yang Anda Lihat Disini Help Itu Seperti Tadi Halaman Pertama About Emacs About Gnu Kemudian Yang Lain FAQ News Tutorial Kayak Gitu Jadi Kalau Anda Lupa Tekan Tombol F10 Supaya Anda Bisa Melihat Menunya Quit Seperti Ini Quit Juga CX CC Seperti Tadi Sudah Sekarang Perkenalan Saya Kenalkan Dulu Kalau Di Emacs Itu Ada Begitu Banyak Kunci Sama Aja V Dan Vim Juga Pakai Kunci 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 Cuma Kunci Emacs Itu Beda Madhub Beda Ya Disini Di Emacs Itu Kita Pakai Control Meta M Ini Meta E Yang Yang Paling Seringnya Itu Control Dan Meta C Dan M Ini C Besar Dan M Besar C Ini Control Control Itu Tombol Di Bawah Shift Di Pocok Paling Kiri Bawah Dari Mayoritas Keyboard Kita Kemudian M Ini Meta Nah Ini Yang Biasanya Gak Ada Di Keyboard Kita Cuma Di Emacs Itu Lagi Lagi Ada Fitur Yang Memudahkan Kita Kalau Kita Gak Punya Meta M Ini Bisa Kita Pake Dengan Escape ESC Itu Tombol Paling Atas Di Kiri Pocok Kiri Atas Di Sebelah F1 Escape Kita Akan Banyak Melihat MX Atau CE Kayak Gitu Itu Control Dan Escape Gitu Sekarang Kita Tombol 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 Tidak Kuning Kita Terlihat Seperti Ini Warnanya Pucat Kayak Gini Sudah Tersimpan S10 Lagi Ngilangkan Control X Control S Kita Lihat Disini Di Mini Buffer No Change Need To Be Safe Berarti Memang Sudah Tersimpan Coba Saya Bikin Perubahan Ini Saya Habus Habus Tekan Tombol Backspace Kayak Notepad Biasa Control X Control S Dia Akan Bilang Di Mini Buffer Road Ini Alamat Nama File Apa Kayak Gitu Ya Baik Kalau Gitu Sudah Selesai Ini Save Split Ini Penting Anda Tadi Melihat Image Saya Sudah Tersplit Sekarang Gimana Caranya Nyeplit Baik Sampai Mana Tadi Sampai Sini Split Kita Akan Mulai Split Apa Itu Split Kita Kita Akan Lihat CX2 Anda Disini Melihat CX Control X2 Caranya Melihatnya Layar Kita Terbagi 2 Terbagi 2 Atas Dan Bawah Itu CX2 Sekarang Coba Saya Pindah Kesini Saya Matikan CX3 Kalau CX3 Itu Layar Kita Akan Terpecah Kiri Dan Kanan Itu Silahkan Sekarang Saya Pindah Saya Matikan Saya Bagi Dua Dulu Atas Bawah CX2 Pindah CX3 Kayak Gini Kita Bisa Gabung Gabung Kan Kita Tambah Lagi Bisa Ctrl X 3 Gini Gini Bisa Ya Ya Kayak Gitu Di IMAX Itu Banyak Sekali Tuliskan Disini IMAX Punya Banyak Konsep Yang Tidak Ada Di Editor Lain Ya Wajar IMAX Lahir Sebelum Text Editor Lahir IMAX Lahir Sebelum Text Editor Lahir Ya 40 Tahun Yang Lalu Itu Hampir Seperti Zaman Kemerdekaan IMAX Sudah Ada Sebelum Text Editor Lain Ada Bahkan Vim Itu Adanya Jauh Setelah IMAX Apalagi Yang Lain Kayak Sublim Text Dan Apa Atom Dan Yang Lain Lain Itu Kalau Begitu Berarti Banyak Konsep Yang Kita Sebagai Pengguna Editor Non IMAX Yang Belum Kita Ketahui Ada Ini Contohnya Control X 2 Kita Akan Kenalan Disini Ada Yang Namanya Bingkai Ada Yang Namanya Jendela Dan Ada Yang Namanya Konten Disini Di IMAX Kita Kenalan Sama Ini Buffer Atau Buffers Bentuk Jamaknya Buffers Buffer Itu Adalah Kurang Lebihnya Adalah Konten Yang Mengisi Setiap Jendela Ini Jadi Split Ini Adalah Jendela Split Atas Bawah Ini Ini Jendela Atas Ini Jendela Bawah Kayak Gitu Saya Pindahkan Misalkan Kita Split Kiri Kanan Ini Jendela Window Window Kiri Ini Window Kanan EMAX Punya Konsep Yang Seperti Saya Sebutkan Tadi Asing Namanya Buffers Buffer Atau Buffers Itu Konten Kurang Lebihnya Konten Konten Yang Bisa Kita Pasangkan Ke Jendela Jendela Baru Boleh Dua Jendela Berbeda Konten Sama Boleh Kayak Tadi Contohnya Kayak Gini CX2 Ya Ini Dua Jendela Berbeda Atas Dan Bawah Konten Sama Buffer Sama Lihat Disini Buffer Game.c Kita Lihat Buffer Game.c Game.c Sama Kita Bisa Bikin Juga Kita Pengen Jendela Bawah Ini Buffer Beda Bisa Kita Ganti Misalkan Kembali Fundamental Tadi Atas Bawah Beda Bisa Kita Perlu Pahami Setelah Kita Bisa Split Sepelit Kayak Gini Kursor Dimana Disini CX3 Ada Tiga Jendela Kayak Gini Kita Ganti Buffernya Jadi Scratch Kayak Gini Gimana Caranya Pindah 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 Kursor Dari Sini Kesini Kesini Tadi Kayak Saya Caranya CXO 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 Bukan CX0 CXO 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 Kayak Gitu Ini Lompat Window Di Kursor Ini Kita Pindah Ke Window Yang Lain Itu CXO O Kecil Huruf O Itu Huruf Setelah I Sebelum P Di Keyboard QWERTY Kayak Gitu Gimana Caranya Nutup Split Kayak Tadi Nutup Jendela Kita Misalkan Pengen Nutup Yang Ini Saya Pengen Nutup Yang Ini Gimana Gimana CXO Kita Pindah Kesini Lihat Kursor Nah Di Tempat Kursor Berada Itulah Kita Bisa Matikan Jendelanya Caranya Matikan CX0 Gitu Caranya Matikan Ini Disini CX0 Itu Untuk Matikan Jendela Coba Saya Pindah Lagi Kesini CXO Dulu Saya Pindahkan Kesini Kursor CX0 Mati Dia Kayak Gitu Di Di IMAX Ya Di IMAX Pengguna Itu Mengetik Teks Secepat Dia Berpikir Artinya Cepat Banyak Seperti Tadi Anda Lihat Sendiri Gimana Kok Saya Dengan Gampang Bisa Split Seplit Ya Kayak Gini Bisa Pindah Pindah Dengan Cepat Dan Bisa Matikan Dengan Cepat Pula Itulah IMAX Karena Dia Konsol Maka Dia Tidak Terbebani Oleh GUI GUI Yang Kadang Kadang Itu Gendut Dan Makan Memori IMAX Pertama Sejak Pertama Memang Tidak Makan Memori Itu Paling Pertama Beda Dengan NetBeans Eclipse Android Studio Yang Kayak Gitu Waduh Kelas Berat Semua Itu Kalau Pakai IMAX Sejak Pertama Anda Dapat Enteng Itu Yang Pertama Dua Cepat Jadi Tadi Interaksi Penggunanya Pun Luar Biasa Cepat Cepat Menuju Yang Dimaksudkan Baik Sekarang Kita Belajar Tentang Ini Ando Ini Gimana Misalkan Saya Ketikkan Char Saya Ando Control Control Slash Control Slash Itu Caranya Control E Control S Simpen Gimana Ando Tadi CH Control Slash C Slash Gitu Ya Control E Control S Ya Sip Sekarang Bagaimana Caranya Ngopi Nah Ini Ngopi Ngopi Kita Belajar Seleksi 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 Kita Tekan Shift Tekan Tombol Panah Seperti Gini Gimana Caranya Ngopi Meta M MW Di Escape W Gimana Caranya Paste Control G Yang I A NK Seperti Gini Ini Copy Ini Paste Walaupun Seperti Ini Ini Default Image Seperti Gini Tapi Apabila Kita Mau Ganti Jadi Kunci Kunci Yang Biasa Kita Pakai Control V Control C Control X Itu Bisa Dengan CUA CUA Mode Itu Nanti Sekarang Kita Belajar Yang Dasar Dulu Kita Dicopi Sudah Paste Sudah Cut Dimana Cut Kita Coba Seleksi Dulu Seperti Gini C W Terus Misalkan Saya Pengen Paste Tadi C Y Kayak Gitu Ando Control Slash C Slash C Slash Ya Gitu Control E Control S Kayak Gitu Jadi Anda Bisa Disini Copy Cut Paste Dan Sekarang Kita Coba Misal Saya Mau Simpen Berkas Ini Gimana Caranya Nyimpen Save as Ini CX CW CX CW Ternyata Yang Saya Tekan Perintah Ini Kok Bukan Seperti Yang Saya Harapkan Saya Bisa Batalkan Caranya Dengan Control G Di Mini Buffer Di bawah Sendiri Ada Tulisan Quit Ini Artinya Perintah Telah Dibatalkan Gitu Kalau Kita Salah Perintah Misalkan Kayak Gini Kita Mau Batalkan C G Caranya Batalkan Sekali Lagi Misalkan Control E Control F Kita Salah Disini Misalkan Control G Caranya Membatalkan Disini Di bagian Navigasi Ini Dasar Sesuai Dengan Yang Kita Sering Pakai Di Text Editor Yang Lain Ya Anda Sudah Dapatkan Disini Sekarang Kita Masuk Ke Masalah Puffer Puffer Tadi Seperti Yang Saya Bilang Tadi Caranya Buka Puffer Gimana F10 Dulu Kita Lihat Menu Lihat Disini Kita Bisa Lihat List List All Buffers Artinya Perlihatkan Daftar Semua Buffers Yang Ada CXCB Gimana CXCB Kita Bisa Melihat Di Layar Bagian Bawah Otomatis Displit Kita Bisa Melihat Daftar Buffer Yang Tersedia Ada Ini Ada Ini Ada Ini Berarti Konten Konten Yang Tersedia Sedang Dibuka Ini Game. C Gnew Emacs Tadi Fundamental Scratch Ini Lisp Interaction Jadi Console Lisp Emacs Sendiri Ada Message Message Ini Log Dari Setiap Aksi Di Emacs Ini Sama Dengan Yang Di Favour Game. C Dengan Yang Ini Sama Ini Dengan Yang Ini Sama Seperti Itu Saya Tutup Dulu Ctrl X 0 Sama Nah Saya Kembalikan Ke Gadget Caranya Ganti Buffer Gimana Kalau Di Text Editor Seperti Note 4++ Atom Atau Eclipse Kita Kenal Tab Disini Secara Default Kita Tidak Pake Tab Tapi Kita Punya Buffer Kita Punya Window Baru Ya Kita Misalkan Saya Buka Sebuah Perkas Baru Namanya Apa Ya J Dot J Ya Ini Udah Coba Lihat Buffers Ya Ada Disini Game. C J C Ada Dua Gimana Caranya Kita Kembali Ke Buffers Yang Tadi Apakah Kita Buka Window Baru Kayak Gini Kan Sama Isinya Gimana Kita Bisa Ubah Konten Ini Kita Ganti Ke Konten Yang Tadi C Kanan Kita Maju Kedepan C Belakang C Belakang Ini Kita Lihat Game.c Disini J.c Ini Buffers Ada Ganti Itu Caranya Ganti Buffers Jadi Misalkan Kita Lihat Disini Buffers Ada J.c Game.c Kita Bisa Berpindah Buffers Dengan cara C Tombol Panah Kanan C Tombol Panah Kiri Kayak Gitu Kita Bisa Pindah Ke Buffers Yang Ada Semua Buffers Kita Bisa Pindah Dengan Itu Tadi Kita Lihat F F F Buffers Ini List All Buffers Kan C E CB Kita Bisa Gonta Ganti Next Buffer Previous Buffer Itu Dengan C E Kanan Maaf C E Kiri C Kanan C Kanan C Kiri Kayak Gitu Di Kalau Kita Punya Banyak Sekali Yang Namanya Window Kayak Gini Window Banyak Ini Isinya Kontennya Alias Buffernya Itu Beda Beda Dengan Dikontak Ganti Tadi Itu Ya Kayak Gini Nah Ini Beda Beda Kayak Gini Bisa Dan Kita Bisa Nutupnya Juga Cepat Gini Ya Nah Cepat Kayak Gitu Ya Baik Anda Sudah Kenal Itu Sekarang Saya Tunjukkan Perintah Internal IMAX IMAX Seperti Disebutkan Oleh Wikipedia Tadi IMAX Hover 2000 Perintah Bawaan Dimanakah Perintah Itu Berada Jawabannya Ada Disini MX Ya MX Ini Di Mini Buffer Akan Terlihat Di bawah Sendiri Kita Tekan Tombol Tab Lihat Kontrol X O Kontrol X O Kita Bisa Lihat Segini Banyaknya Perintah Internal Dari IMAX Ini Fungsinya Macem-macem Untuk Ini dan Itu Bahkan Untuk Kalender Dan Email Ini Text Mode Juga Ada Latex Mode Juga Ada Ya Kayak Gitu Untuk Compile Compilation Ya AWK AWK Ini Juga Ada Autoconf Juga Ada Dan Banyak Sekali A Sampai Z Ya Kayak Gitu Sementara Saya Matikan Dulu Aja Disini Saya Balik Kesini Kontrol G Sampai 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 Sekilas Melihat Gimana Betapa Banyaknya Fitur IMAX Perintah Perintah Sekarang Langsung Kita Praktik Disini Saya Akan Lakukan Compile Dengan GCC Genusy Compiler Genusy Compiler Ini Caranya Gimana Kita Buka Dulu Berkas C Ini Kayaknya Saya Matikan Dulu Ini Kita Kembali Kesini Kita Lihat Buffers Udah Gak Ada C Disini Kita Buka Pertama C F C F Maksud Saya Game Dot C Kita Jadi Melihat Disini Ada Source Code Ini Gak Tahu Saya Bener Apa Enggak Ini Source Code Saya Coba Compile Cara Compil Gimana Kalau Di Perintah Di Terminal Bisa Kita Main O Kayak Gini Gimana Kalau Di IMAX IMAX Kita Tekan Escape X MX Compile Perintah Gini Kita Tekan Enter Di Minipuffer Kita Akan Ditanya Compile Command Jadi Perintah Perintah Apa Default Make Minta Kita Perintah GDC Nama Nama Code Nya Apa Nama Source Code Nya Game Dot C Nama Binary Nya Apa Game Gini Aja Kita Tekan Tombol Enter Disini Kita Bisa Lihat Layar Kita Langsung Terbagi Dua Atas Bawah Gini Ini Mode Kita Lihat Mode Dari Window Kedua Ini Adalah Compilation Compilation Mode Compilation Kita Lihat Di Mana yang Salah Yang Salah Disini Adalah Baris Nomor 5 Saya Belum Tunjukkan Bagaimana Cara Menambahkan Linum Mode Linum Mode Ini Line Number Kita Bisa Menambahkan Nomor Baris Dengan Perintah Linum Tadi Disini Yang Salah Oh Iya Deklarasinya Dua Kali Ini Salah Ini Hapus Ctrl A Ctrl S Sekarang Kita Compile Lagi MX Ya MX Disini Compile Tekan Tombol Enter Perintahnya Masih Sama Masih Tersimpan Seperti Tadi Tekan Tombol Enter Ya Compilation Finish Kalau Gini Biasanya Itu Kompilasinya Perhasil Tidak Ada Error Ya Seperti Anda Sudah Bisa Disini Anda Sudah Bisa Sekarang Gimana Caranya Eksekusi File Ini Eksekusi Executable Game Ini Yang Sudah Jadi Gimana Caranya Kita Jalankan Kita Pindah Dulu Kursornya Kesini Kita Bagi Dua Kiri Kanan Kita Pindah Ke Jendela Yang Paling Baru Lagi MX Lagi Shell Ini Perintah Juga Internal Imax Kita Ketik Enter Kita Masuk Ke Konsul Jadi Satu Jendela Itu Bisa Satu Frame Ini Satu Keseluruhan Bingkai Frame Ini Ada Tiga Windows Satu Windows Untuk Source Code Satu Windows Untuk Kompilasi Satu Windows Untuk Eksekusi Ls Dulu Ls Disini Kita Bisa Lihat Disini Ada Ya Ya Langsung Aja Dot Slash Game Ya Ini Masukkan Nama Anda Coba Saya Nggak Nggak Pasti Benernya Ya Ya Seperti Itu Ya Seperti Ini Ya Bisa Dieksekusi Yang Penting Bisa Dieksekusi Jadi Saya Hapus Lagi Ya Saya Matikan Dulu Gimana Caranya Kita Compile Dan Kita Run Program C Disini MX Compile Disini Ada Setelah Tombol Enter Kita Lihat Kita Masukkan Perintah 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 Ini Harus Benar Ya Kalau Anda Belum Tahu Perintah Ya Coba Cari Dulu Pelajari Gimana Cara Nulis Perintah GCC Dengan IMAX Akan Melakukan Compile Yang Compile Itu Dia Jalankan Di Sebuah Window Baru Ya Seperti Ini Atas Bawah Window Bawah Kita Pindahkan Kursor CX O CX 3 Kita Bagi Jendelanya Yang Disini Untuk Compile Yang Disini Untuk Run Nanti CX O Kita Pindahkan Kursor MX Shell Disini Kita Buka Shell Baru Dot Slash Game Nama File Nya Tadi Enter Dia Bisa Jalankan Masukkan Nama Anda Seperti Ini Kita Batalkan Aja CX CCC Secara Umum Yang Saya Tunjukkan Ini Dasar Dasar IMAX Disini Saya Jelaskan Mohon Diingat Bahwa IMAX Punya Banyak Konsep Yang Tidak Ada Di Editor Lain Sehingga Anda Perlu Menyiapkan Diri Siap Siap Banyak Hal Yang Harus Kita Pelajari Tapi Yang Kita Peroleh Juga Tidak Main Main Kita Dapat Editor Yang Luar Biasa Cepet Luar Biasa Enteng Tidak Makan RAM Yang Sangat Configurable Yang Itu Saya Belum Jelaskan Disini Konfigurasinya Karena Saya Sendiri Juga Lagi Belajar Juga Kecepatannya Itu Pengguna Itu Ngetik Text Ngedit Text Di IMAX Secepat Dia Mikir Seperti Yang Anda Lihat Sendiri Tadi Navigasinya Juga Cepet Akurat Dan Enak Belajar Di IMAX Itu Enak Kita Belajar Config IMAX Kita Sendiri Seneng Walaupun Mungkin Memang Makan Waktu Tapi Itu Sebanding Dengan Apa Yang Kita Dapatkan Nanti Baik Kita Saya Telah Sampai Kesini Ini Nilisensi Video Saya Semoga Apa Yang Saya Perkenalkan Ini Bermanfaat Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat